Pembersama sih, ingatkah Anda dengan tragedi tsunami yang meluluh lantakan Pandeglang, Banten? Kini perlahan tapi pasti kawasan tapi pantai Tanjung Lesung mulai bangkit dan menunjukkan pengharapan bagi warga sekitar. Tak hanya menjadi maknit wisata Tanjung Lesung juga sukses menggerakkan kembali roda perekonomian. Masih ingatkah Anda dengan kawasan wisata Tanjung Lesung Pandeglang, Banten yang luluh lantak akibat tsunami? Akhir Desember lalu, ombak setinggi 8 meter yang menghantau wilayah pesisir pantai akibat aktivitas anak gunung Krakatau mengakibatkan 437 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.400 orang luka-luka. Puluhan ibu warga bahkan terpaksa kehilangan tempat tinggal dan diungsikan ke lokasi penampungan sambil mendapatkan penyembuhan luka trauma akibat pilu tsunami. Kini dua bulan pasca bencana tsunami Selat Sunda, kawasan wisata pantai Tanjung Lesung perlahan mulai bangkit kembali. Seakan telah sembuh daya luka, segala bentuk trauma pun perlahan sirna. Kepercayaan para wisatawan perlahan tapi pasti kembali ke wilayah ini. Puluhan wisatawan sudah mulai memenuhi kawasan pantai Tanjung Lesung dan menikmati keindahan pemandangan. Untuk daerahnya juga di sekitar sini masih kelihatan, kelihatan tidak ada apa-apa sih normal-normal. Kalau pantainya sekarang juga tidak kelihatan tenang sih. Tanjung Lesung sendiri merupakan salah satu tempat wisata dengan dampak terparah saat diterjang tsunami 22 Desember lalu. Hampir seluruh obyek wisata di pantai Anyerbanten dan Pandeglang mengalami kerusakan cukup parah. Pemerintah dan warga setempat terus berupaya melakukan perbaikan agar pariwisata di daerah ini kembali bangkit dan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian khususnya di warga sekitaran wilayah pesisir pantai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasikion, Ainews, melaporkan.